Beli itu berbau Yunani Wanyuwa Karena Ketika Elohim Mengajarkan tentang dirinya Dari sejak Nabi Musa Membebaskan kaum Israel Dari perbudakan Mesir Sampai ke Bukit Sinai Dicerangkan dalam keluaran 20 Sampai kepada Tanah Kanaan Mereka di Tanah Pembuangan Sampai ke Tanah Kanaan Mereka tidak pernah mengenal Teos Baca Yesaya 66 Orang-orang yang kemudian Melestarikan, memuliakan Meramaikan, menggaungkan Taman-taman Dewa Mereka adalah pemakan babi Pada saat Elohim berkarya kepada Bani Yaakob Orang-orang Roma Orang-orang Yunani Juga sedang menggaungkan cangkangnya Di atas muka bumi dengan menyembah kepada Teos Mereka punya rasa bahasa Mereka punya rasa aliran kepercayaan Teos bagi mereka adalah yang tertinggi Dewa Tapi Dewa tidak akan pernah nyebrang menjadi Elohim Dewa tidak akan pernah nyebrang menjadi El Sadai, El Eroi, El Olam dan seterusnya Tidak akan pernah Teos Ya Teos Elohim Ya Elohim Tapi setelah kemudian Gugurnya Nabi Musa Pengajarannya semakin melemah Daud, Salomo Apalagi Yesus Ajarannya melemah 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 Yang menguat adalah ajaran Dewa-Dewa Teos Teos Hercules Zeus Atis Orisis Naik Naik Ke poncak Godong Mereka kemudian merambah sampai ke Yerussalam Yerussalam pada masa itu Bait sucinya hanya diisi oleh orang-orang munafik Ahli Torah dan orang Farisi Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Ahli Torah Orang Farisi menduduki ke kursi Musa Jangan kau ikuti mereka Jangan kau dengarkan mereka Ikuti perintahnya Tapi jangan kau ikuti perbuatannya Sebab mereka hanya berkata Tapi mereka tidak mempraktekkan Kursi Musa semakin melemah Orang Yahudi menyadari itu kemudian Sehingga harapan mereka harus ada Mesias sebagai penyelamat Yesus datang kemudian Rupa-rupanya Yang mereka tunggu Ini adalah manusia yang lahir tanpa ayah Tidak benar ini Suatu kehinaan bagi kita Tidak benar ini Ini anak zina Mana mungkin dia adalah Mesias Sehingga semua ajarannya Mata mereka tertutup Tapi faktanya Tuhan berkata lain Yesus diberikan kuasa Dia bisa membangkitkan orang mati Membuat orang lumpuh bisa berjalan Orang botak bisa gondrong Orang gorong bisa botak Orang lumpuh Orang buta Semua bisa Diwati oleh Yesus Itu mujizat Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi makar terjadi Melihat kekuasaan yang ada pada diri Yesus Bukan membuat mereka takut Mereka semakin cinta kepada dunia Apa kata mereka? Mereka sekongkol untuk membunuh Yesus Demi agar Supaya Kekaisaran Romawi Tidak datang Kemudian merampas tempat suci mereka Dan merampas bangsa mereka Maka mereka bersepakat Untuk membunuh Yesus Baca Yohanan 11 Nomor 45 Sampai nomor 50 50 50 57 Baca Lengkap disana Orang-orang Yahudi Kaumnya Nabi Yesus Sepakat membunuh Yesus Karena mereka takut Orang Roma datang Merampas tempat suci Dan merampas bangsa Israel Maka mereka sepakat Yesus harus ditumbalkan Maka matilah Yesus Menurut pemahaman Orang Karisteng Tapi Allah berkata lain Yesus diselamatkan ke langit Yang dibunuh adalah pengkhianat Yang mana pengkhianat ini nanti Akan menjadi cikal bakal Dari penggerapan Dan dari nubuat Tentang angkatan jahat Baca Matius 12 Tentang nubuatan Akan munculnya Angkatan jahat Itu jelas itu Apa yang terjadi? Yesus selalu mengatakan apa? Waspadalah 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 Kepada siapa? Orang Farisi Tak ada orang Arab Orang Islam Orang Indonesia Orang Sunni Waspadalah kepada mereka Enggak Yesus berkata Waspadalah kepada ahli Taurat Waspadalah kepada orang Farisi Waspadalah kepada ular beloda Waspadalah kepada serigala nyamar domba Waspadalah 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 kepada orang Yahudi itu sendiri Itu kata Yesus Dan orang Yahudi Dari kalangan mereka Sebagian kemudian Menafihkan ajaran Yesus Lalu kemudian Demi untuk keuntungan Mereka membuat sebuah buku Membuat sebuah cerita Mengarang-arang cerita Melemparkannya kemudian Kepada orang Roma dan Yunani Mereka terima Mereka timang Ajaran itu Lalu Dewa-dewa Mereka yang tadinya Teos Berubah frontal Yang tadinya Elohim Mengganti menjadi Teos Masuk ke Indonesia Menjadi Yesus Yang mereka kemudian sebut Bapak Ala Bapak Ala Anak Ala Rukudus Itulah mereka Padahal Ajaran Kristen ini Demi Allah Tidak ada hubungannya Dengan Nabi-Nabi Bani Israel Tidak ada hubungannya Dengan Yesus Tidak ada hubungannya Dengan Nabi Isa Alayhi Salam Kristen adalah agama independen Agama yang berdiri sendiri Yang dihasilkan Dari Buku-buku Yang berasal dari catatan-catatan orang Yang tidak dikenali Ingat teman-teman Sampai hari ini Gereja Mula-mula Sampai gereja Dati ini Bingung Siapa penulis Daripada Lukas Markus Matthius Yohanes Mereka tidak tahu Kitab Wahyu Kitab Ibrani Mereka tidak tahu Siapa penulis kitab itu Termasuk Buku Petrus 1 Petrus 2 Petrus Mereka bingung Dan tidak bisa menentukan sikap Siapa penulis Dari buku-buku tadi Bahkan sampai hari ini Mungkin sampai 2 menit Sebelum kiamat Orang Kristen Bapak-bapak gereja Apapun jabatannya Sekolah dimanapun dia Selicin apapun Kepala botaknya Tidak akan pernah bisa Mengetahui siapa Paulus ini Siapa bapaknya Siapa emaknya Siapa kakeknya Siapa neneknya Siapa buyutnya Apalagi tetangganya Dengan kata lain Jangan mengikuti Ajaran nenek moyang Ikutilah ajaran yang benar Yaitu Al-Quranul Karim Demikian Halo bang Boleh tanya bang Belum nanya Identitasnya dulu bang Adit bang Iya Agamanya apa Katolik bang Oke silahkan Tadi kan Saya udah denger tuh bang Apa Banyak lah tadi Dijelaskan kan terkait Ya Paulus lah Yang dibilang sesat Dan lain-lain Sampai tadi panjang Saya udah dengerin Nah Kebetulan bang Saya itu Juga mencari-cari Ini siapa sih sebenarnya Nabi palsu Yang ditulis di kitab saya Gitu kan Nah Pada saat itu Saya baca bang Di Yeremia 2315 Itu kan disebutin bahwa Nabi palsu Menurut alkitab itu bang Itu dia akan mati Karena racun bang Nah Itu kan Saya tanya nih Waktu itu kan saya sempat tahu Saya kan sempat Apa Baca juga Kalau misalnya Nabi Muhammad itu Meninggal karena racun Nah Pertanyaan saya bang Ini kan Tadi kan Disebutkan bahwa Paulus itu kan Dia disebut Mesias-mesias palsu Dan nabi-nabi palsu Ini bang Pertanyaan saya Kalau dia Pertanyaannya apa Pertanyaan saya Kalau dia Nabi Apa Mesias palsu Paulus yang tersebutkan Bang Zuma itu palsu Kenapa Justru Dia tidak meninggal Karena racun bang Oke cukup Silahkan Bang Zuma Siapa yang meninggal Karena racun Udah cukup kan Nantian Silahkan Bang Zuma Baik Satu lagi bang Ada sedikit bang Sorry Nanti satu-satu aja dulu Dijawab Dia gak numpuk Satu-satu dulu Ini Ini mas Satu-satu dulu Habis ini baru anda jawab Pertanyaan yang kedua Oke Menyawa Oke baik Kalau Saudara mengambil Yeremia 23 Mundur Mundur Satu ayat aja mundurnya Satu dalih aja mundur Ambil dari Nomor 15 nya Coba Karena kalau Ngambil dari nomor 9 Hancur kalian Nomor 15 nya Coba anda baca Baca disitu Sebab itu Beginilah firman Tuhan semesta alam Mengenai para nabi itu Para nabi itu Nanti kutunjukkan Nabi mana yang dimaksud Sesungguhnya Aku akan memberi mereka Makan ipu dan minum racun Sebab Dari para Nabi Yerusalem Sebab Dari para Nabi Yerusalem Telah meluas Kepasikannya Keseluruh negeri Pertanyaan saya Paulus ini Nabi Arab Atau nabi dari Yerusalem Jawab dulu bang Itu dulu Bukan bang Paulus Paulus kan sebenarnya Kalau di kami kan Bukan nabi ya bang Dia kan Kalau kita bilang itu Salah satu Yang tadi Udah dijelaskan lah Dia yang melihat Yang dibertobat lah Intinya Tapi dia gak Menyebut nabi bang Oke baik Kalau anda Tidak menyebut Paulus nabi Berarti seluruh Ajarannya itu Dengan kata lain Anda menyebutnya Sebagai Ajaran-ajaran Palsu Kok bisa Karena hanya Nabi yang memiliki Hak Dari Tuhan Untuk menyampaikan Firman Tuhan Catat itu Bilangan 12 6 Jika ada di tengah-tengahmu Tidak menyebutnya Dari mana Tidak menyebutkan Tidak menyebutkan Yang datang Yang datang kepada Paulus itu Setan Itu yang pertama Kedua Catat baik-baik Di kisah para wartawan 13 nomor 1 Disitu dikatakan Ada beberapa nabi Yang ada di Antioquia Di antaranya Adalah Saulus Nabi dia Dia nabi Kemudian Islam mengajarkan Yang disalib Itu bukan Isa Yang disalib Itu adalah Orang yang Diserupakan Bible mengatakan Galatia 3 13 Yang disalib Adalah orang Yang terkutuk Yohannes 19 Nomor 30 Setelah orang itu Minum racun Dari anggur asam Maka matilah dia Jangan katakan Bahwa yang mati Di atas tiang salib Itu nabi palsu Karena di dalam Yohannes 19 Nomor 30 Setelah Yesus Meminum anggur asam Maka matilah dia Diracun Bang sini Bang sini Boleh Mana Paulus mati Karena racun Itu yang lain Si Adi Si Adi Dimana bang Dimana bang tadi Paulus mati Karena racun bang Tidak ada Paulus diceritakan Mati Karena racun Dan tidak ada Juga di dalam Nubuat tentang Nabi palsu Itu mati Di racun Tak ada Anda membaca Yeremia Nomor 23 Saya bacakan Kepada saudara Beginilah firman Tuhan Janganlah dengarkan Perkataan Nabi palsu Yang bernubuat Kepada kamu Mereka hanya Memberikan harapan Sia-sia Kepadamu Dan hanya Mengungkapkan Penglihatan Rekaan hatinya Sendiri Bukan Yang datang Dari mulut Tuhan Mana Minum racun Mati Tunjukkan ke saya Tertulis Nabi palsu Minum racun Mati Yang ada Di dalam Yeremia 23 Minum racun Itu adalah Nabi Yerusalem Kalau Paulus Kemudian Anda katakan Tidak minum Rancun Dan tidak mati Baca dengan teliti Nabi dari Yerusalem Beginilah firman Tuhan semesta alam Jangan Kau dengar Perkataan Para nabi Yang bernubuat Kepadamu Mereka Hanya memberi Harapan Yang sia-sia Kepadamu Dan hanya Mengungkapkan Penglihatan Rekaan hatinya Sendiri Bukan Apa yang datang Dari mulut Tuhan Paulus Mengaku Dalam 1 Korintus 11 1 nomor 17 Aku berkata Bukan atas Firman Tuhan Tetapi Apa yang Kukatakan Adalah Atas Perkataan Orang bodoh Yang ingin Bermegah Bukan berdasarkan Firman Tuhan Pengakuan dia sendiri Jadi Itu yang pertama Yang kedua Anda bertanya Anda Bingung Menemukan Nabi palsu Yang ada di dalam Nubuatan Yesus Tak ajarin Kepada saudara Anda baca Di dalam Matius 15 Tanda 24 Disana dikatakan Dengan sangat jelas Oleh Yesus Tanda Tanda Nabi palsu Pengajar Palsu Adalah Mengaku Bertemu Dengan Yesus Di Padanggurun Matius 24 Nomor 24 Tanda Tanda Nabi Palsu Menurut Yesus Mengaku Bertemu Dengan Yesus Di Padanggurun Mengaku Bertemu Yesus Di Dalam Bilik Paulus Menulis Kitabnya Di Dalam Bilik Penjara Apa yang dikatakan Aku menerimanya Bukan dari manusia Melainkan Menerimanya Dari Yesus Kristus Berarti pada saat Dia di Dalam Bilik Penjara Dia Mengaku Bertemu Dengan Yesus Di Dalam Sementara Yesus Berkata Di Dalam Matius 23 Pada waktu Jika ada orang Berkata Kepadamu Lihat Yesus Ada disini Atau Yesus Ada disana Jangan Kau percaya Sebab Yesus Yesus Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Dan mereka Akan Mengadakan Tanda Dahsyat Dan Mujisat Sehingga Sekiranya Mungkin Mereka Menyesatkan Orang Pilihan Juga Camkan Nomor 25 Aku Sudah Mengatakannya Terlebih dahulu Nomor 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 Apabila Ada Orang Berkata Kepadamu Lihat Yesus Ada Di Padang Gurun Jangan Kau Pergi Kesitu Atau Lihat Ada Yesus Di Dalam Bili Jangan Kau Percaya Sebab Sama Seperti Kilat Memancar Dari Timur Dan Terlontar Cahaya Yang Keluar Demikian Pula Kedatangan Yesus Yang Kedua Kalinya Jadi Yang Datang Kepada Paulus Di Padang Gurun Akulah Yesus Yang Kau Ani Ayah Itu Bukan Yesus Itu Bukan Yesus Karena Yesus Nanti Datang Sama Seperti Sinar Yang Terlontar Dari Timur Sampai Ke Barat Apakah Itu Sudah Terjadi Belum Berarti Yang Datang Kepada Paulus Yang Datang Kepada Ananias Yang Datang Kepada Lukas Yang Datang Kepada Penulis Wahyu Itu Bukan Yesus Tetapi Mahluk Halus Yang Ngaku Yesus Itulah Yang Anda Sembah Makanya Antara Sembahan Anda Dan Sembahan Yesus Berbeda Yesus Sembah Sembah Yang Anda Sembah Justru Yesus Antara Elohim Dan Yesus Itu Berbeda Makanya Muncul Konsep Trinitas Muncul Kemudian Dua Natur Kenapa Anda Berusaha Bapak Bapak Gereja Berusaha Mengkawinkan Menggabungkan Antara Tuhan Yang Disembah Oleh Yesus Asli Dan Tuhan Yang Disembah Oleh Kristen Yaitu Yesus Palsu Paham Itu Satu Satunya Pendiri Agama Di Atas Muka Bumi Ini Sidarta Gautama Tidak Tidak Pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Tidak Pernah Nabi Musa Juga Tidak Pernah Satu Satunya Paulus Yang Pernah Mengaku Bertemu Mesias Mengaku Bertemu Dengan Yesus Di Padang Gurun Dan Dalam Bilik Hanya Dia Sendiri Dan Agamanya Adalah Karisteng Berarti Karisteng Adalah Pengikut Mesias Palsu Karisteng Adalah Pengikut Nabi Palsu Karisteng Adalah Penyembah Tuhan Adalah Makhluk Yang Datang Kepada Pengarang Pengarang Bebel Makanya Yesus Mengatakan Apa Jadi Apabila Kamu Melihat Pembina Sakeji Berdiri Di Tempat Yang Kudus Menurut Firman Yang Disampaikan Oleh Nabi Daniel Pembina Sakeji Kenapa Dia Disebut Sebagai Pembina Sakeji Baca 1 Korintus 1 Nomor 19 Kecerdasan Orang Terpelajar Aku Hilangkan Kecerdikan Orang Terpelajar Kenapa Dia Dikatakan Pembina Sakeji Karena Paulus Mematikan Akal Dan Hati Umatnya Makanya Di dalam Matius 12 Ketika Dia Bertauban Roh Jahat Keluar Di Data Nomor 43 Roh Jahat Keluar Dari Dirinya Lalu Roh Jahat Ini Pergi Mencari Pemberhentian Di Padang Gurun Tapi Dia Tidak Menemukan Iblis Yang Keluar Dari Paulus Masuk Kembali Kedalam Diri Paulus Kembali Masuk Kedalam Diri Paulus Setelah Masuk Dia Menemukan Paulus Itu Bersih Bertobat Dia Keluar Kembali Memanggil Tujuh Roh Jahat Yang Lainnya Untuk Masuk Kembali Bersama Sama Kedalam Diri Paulus Begitu Delapan Roh Jahat Masuk Kedalam Tubuh Paulus Berdasarkan Matthew 12 Paulus Semakin Jahat Apa Kejahatannya Yang Tadinya Menjalankan Hukum Taurat Seketika Kemudian Berubah Menjadi Pembantah Hukum Taurat Seketika Kemudian Menjadi Penghujat Hukum Taurat Seketika Kemudian Penghina Tuhan Dia Mengatakan Tuhan Menjadi Manusia Baca Filipi 2 Nomor 6 Nomor 8 Itu adalah Penghinaan Elohim Turun ke Bumi Merendahkan Dirinya Mengesongkan Dirinya Tidak Memperdahankan Ketuhanannya Melainkan Mengambil Rupa Manusia Menjadi Sama Seperti Manusia Dan Taat Bahkan Taat Sampai Mati Di Atas Tiang Salib Itu Penghinaan Paulus Terhadap Tuhan Yang Maha Tinggi Dimana Lagi Penghinaannya Tuhan Mengatakan Dalam Ulangan 27 Nomor 26 Terkutulah Orang Yang Tidak Menjalankan Hukum Taurat Dengan Perbuatan Paulus Hantam Itu Pah Bohong Kata Paulus Dipili 3 Nomor 8 Dikatakan Hukum Taurat Itu Justru Adalah Sampah Inilah Yang Dikatakan Oleh Yesus Jadi Apabila Kamu Melihat Pembina Sakeji Berdiri Di Tempat Kudus Menurut Firman Yang Dibuatkan Nabi Daniel Nabi Daniel Menubuatkan Dimana Di Dalam Daniel 7 Nomor 25 Apabila Sang Pembina Sakeji Itu Berdiri Kemudian Untuk Melawan Perkataan Yang Maha Tinggi Apa Yang Dilakukan Kemudian Setelah Itu Dia Berusaha Mengubah Hukum Dan Menganiaya Orang Orang Suci Itu Pekerjaan Siapa Paulus Dia Rubah Hukum Dia Rubah Hukum Tuhan Menjadi Hukum Manusia Yang Tadinya Jangan Bersina Halal Semuanya Dihapuskan Semua Jangan Membunuh Dihapuskan Semuanya Jangan Ada Ila Lain Di Hadapanku Dihapuskan Semuanya Hormati Orang Semuanya Dimana Dia Menghapuskan Itu Ephesus 2 Nomor 15 Dengan Matinya Yesus Di Atas Tiang Salib Yesus Telah Membatalkan Hukum Tora Dan Semua Perintah Perintah Di Dalam nya Paulus Membatalkan Semua Perintah Tuhan Yang Ada Dalam Hukum Tora Lalu Dia Mengarang Perintah Sendiri Maka Kalau Hari Ini Orang Kristen Tidak Membunuh Hari Ini Kristen Tidak Bersina Hari Ini Kristen Tidak Memperkosa Tidak Mencuri Bukan Karena Mereka Taat Kepada Perintah Tuhan Melainkan Mereka Taat Kepada Perintah Paulus Yang Dibuat Oleh Paulus Tuhan Mengatakan Jangan Membunuh Dihapus Oleh Paulus Paulus Bikin Aturan Baru Wahai Manusia Jangan Membunuh Ketika Tuhan Mengatakan Jangan Mengambil Melih Orang Lain Dihapus Oleh Paulus Mekin Surat Wahai Manusia Jangan Mengambil Melih Orang Lain Ketika Tuhan Mengatakan Jangan Bersina Paulus Hapuskan Hapus Habis itu Dia Kemudian Menulis Sendiri Jangan Kau Bersundal Jangan Kau Bersina Jangan Kau Mencabul Dia Ganti Perintah Perintah Tuhan Dengan Perintah Yang Seirama Namun Sebelumnya Dihapuskan Dulu Hukum Tuhan Dia Putar Balikan Kemudian Perkataan Yang Maha Tinggi Lalu Dia Mengarang Cendiri Inilah Akulah Yang Menjadi Bapak Dalam Yesus Kristus Itu Dikatakan Dalam 1 Korintus 18 48 Jelas Itu Jadi Paulus Menyamai Pencipta Alam Sebasta Dengan Melantik Dirinya Sebagai Rasul Dan Menjadikan Yesus Sebagai Sang Tuhan Ingat Dia Katakan Apa Akulah Yang Menjadi Tuhan Daniel 7 25 Dia Akan Mengucapkan Perkataan Yang Menentang Yang Maha Tinggi Dan Akan Menganyaya Orang Orang Kudus Dia Berusaha Mengubah Hukum Dan Mereka Akan Diserahkan Kedalam Tangannya Selama Satu Masa Dua Masa Dan Setengah Masa Orang Orang Diserahkan Kedalam Tangan Paulus Sampai Berabad Kemudian Datang Islam Untuk Menyelamatkan Orang Orang Ini Tapi Sayangnya Mereka Lebih Percaya Kepada Pembina Sekiji Daripada Pengajaran Islam Dinul Islam Dinul Hak Menentang Yang Maha Tinggi Siapa Paulus Yesus Adalah Nabi Enggak Dia Adalah Tuhan Yesus Adalah Mesya Bukan Dia Adalah Secara Biologis Kepenuhan Teoteos Baca Kolose 2 Nomor 9 Semua Diganti Semua Diganti Hukum Taurat Itu Adalah Berkat Hukum Taurat Itu Adalah Kunci Keselamatan Barang Siapa Yang Melaksanakan Hukum Taurat Mengajarkan Kepada Orang Lain Maka Dia Akan Menempat Di Tempat Tertinggi Matius 5 Nomor 19 Kata Paulus No Tidak Ada Orang Selamat Karena Hukum Taurat Jadi Semua Yang Dikatakan Oleh Sang Maha Tinggi Dibantah Habisan Oleh Paulus Dibantah Habisan Habisan Dibantah Habisan Tuhan Maha Esa Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad Kata Paulus No Tidak Yesus Juga Adalah Esa 1 Timotis 2 Nomor 5 Karena Allah Itu Esa Maka Esa Pula Yesus Yang Menjadi Pengantara Antara Allah Dan Manusia Tidak Maka Dia Selalu Melakukan Pembantaian Selalu Melakukan Pembangkangan Selalu Ingin Menyamai Perkataan Perkataan Yang Maha Tinggi Itulah Agama Kristen Nabi Musa Nabi Daud Nabi Salomo Yesus Yeremia Daniel Yesaya Semua Mengajak Untuk Menyembah Kepada Elohem Yang Maha Tinggi Tapi Paulus Dengan Seorang Diri Mengajak Manusia Justru Menyembah Kepada Anaknya Maria Yang Rendah Siapa Yang Korban Disini Siapa Yang Memperbodoh Diri Disini Yuh Hadiun Allah Itulah mereka Sekira Begitu Sahabat Sahabat Sekalian Saya Isin Maghrib Menyembah Kepada Tuhan Yang Disembah Juga Oleh Yesus Allah Pencipta Langit Dan Bumi Saya Ibadah Dulu Habis Ini Kutantar Lagi Kalian Supaya Kalian Bisa Sembuh Bisa Kemudian Siuman Dari Ajaran Yang Dibawa Oleh Kekuatan Barat Melalui Penjajahan Demikian Sementara Saudara Saudara Saya Isin 15 Menit Kurang Lebih Untuk Sujud Menyembah Kepada Pencipta Kita Subhanakallahumma Wabihamdi Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfir Kau Atubu Wilai Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Jayalah Islamku Jayalah Indonesia Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi